Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia Jadi pemerintahan setelah Indonesia Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Langsung saja ya kita bahas Terkait dengan materinya Pada tanggal 18 Agustus 1945 Diadakan sidang PPKI di gedung Cuo Sangi In Hasilnya adalah Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Kemudian pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Kemudian pembentukan Komite Nasional Nah ini suasana ketika sidang PPKI yang pertama Hasil yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum rapat Dan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemudian akhirnya rapat sepakat untuk merubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa Ini bisa kalian lihat di sila pertama dari Pancasila Kemudian adalah pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan Presiden dilakukan secara aklamasi Kemudian ia mengajukan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini ya Presiden pertama Indonesia dan ini Wakil Presidennya Kemudian adalah pembentukan Komite Nasional Pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk Sebelum rapat PPKI ditutup Presiden meminta sembilan orang anggota sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak Panitia kecil ini dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata Kemudian sidang yang kedua adalah sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 Ada pun yang dibahas adalah Yang pertama adalah pembagian wilayah RI menjadi delapan provinsi Kemudian menetapkan 12 kementerian Lalu pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP Jadi ini masih pembahasan ya untuk KNIP Nah ini wilayah Indonesia awal kemerdekaan Ini ada delapan provinsi Dilihat ya untuk menonton! Dilihat ya ini gambarnya ada Sumatera Ada Jawa Barat Ada Jawa Tengah Ada Jawa Timur Sunda Kecil Kalimantan Sulawesi Maluku Nah ini delapan provinsi Kalau sekarang kalian tahu ya berapa jumlah provinsi sekarang Oke lanjutnya Pembagian wilayah delapan provinsi beserta gubernurnya Sumatera dengan gubernurnya Muhammad Hasan Kemudian Jawa Barat Gubernurnya Sutarjo Karto Hadikusumo Jawa Tengah yaitu Raden Panji Surono Jawa Timur gubernurnya adalah RM Suryo Sunda Kecil atau Nusa Tenggara dengan gubernurnya Mr. I. Gusti Ketut Puja Kemudian Maluku dengan gubernurnya Mr. J. Latuharhari Kemudian Sulawesi dengan gubernurnya R. G. S. S. J. Ratulangi Kemudian Kalimantan dengan gubernurnya adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur Nah susunan kabinet ya Terkait dengan pembentukan kabinetnya Kabinet RI pertama ini merupakan kabinet presidensil Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Susunan kabinet RI pertama Yang terdiri atas 12 departemen Dan 4 menteri negara Ya Untuk terkait dengan susunan kabinet Kemudian kabinet presidensil pertama ini Susunan kementerian pertama Sesuai dengan ketetuan Undang-Undang Dasar 1945 Ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 Yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno Jadi kabinet presidensil itu adalah Kabinet di mana Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Dipegang oleh Presiden Berbeda dengan kabinet parlementer Kalau kabinet parlementer Kepala Negara dipegang oleh Presiden Namun Kepala Pemerintahan Dipegang oleh Perdana Menteri Nah ini kabinet presidensil pertama Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta Menteri Dalam Negeri RAA Wirata Wiranata Kusuma Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo Menteri Kehakiman Prof. Dr. Supomo S.H Menteri Kemakmuran Insinyur D.P. Surahman Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis Menteri Kesehatan Dr. R. Buntaran M Menteri Pengajaran Kihajan Rewantoro Menteri Sosial Mr. Iwaku Suma Sumantri Menteri Penerangan Mr. Amir Sarifuddin Menteri Perhubungan R. Abikus Nocokro Suyoso Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi Namun kita tidak tahu ini Supriyadi nasibnya bagaimana Karena sampai ketika sidang PPKI pun beliau tidak hadir Kemudian Menteri Pekerjaan Umum R. Abikus Nocokro Suyoso Kemudian 4 Menteri Negara Di sini ada Wahid Hasim Dr. Muhammad Amir Mr. R. M. Sartono Kemudian ada R. Oto Iskandar Dinata Selanjutnya ada Pejabat Tinggi Negara Di sini ada Ketua Makamah Agung Dr. Mr. Kusumaat Maja Kemudian Jaksa Agung Mr. Gatot Tarunami Harja Kemudian Sekretaris Negara Ada Mr. A. G Pringodikdo Kemudian ada Juru Bicara Negara Yaitu Sukarjo Wirjo Pranoto Ini ya, jadi Kabinet pertama Indonesia ya Yaitu sistemnya adalah kabinet presidensil Namun seiring dengan perubahan politik Akhirnya terjadi perubahan yang tadinya Sistem kabinet presidensil menjadi Sistem kabinet parlementer Selanjutnya adalah sidang PPKI yang ketiga Ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 Hasilnya adalah Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat Yang berpusat di Jakarta Kemudian PNI dirancang menjadi partai tunggal di Indonesia Namun nanti ini dibatalkan Kemudian membentuk badan keamanan rakyat BKR ini berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah Nah ini pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat Anggota KNIP ini berasal dari golongan muda dan toko-toko masyarakat dari berbagai daerah jumlahnya 137 orang Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 Di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta KNIP inilah yang nantinya berkembang menjadi DPR Sedang KNIP pertama berhasil memilih ketua dan wakil ketua Kasman Singo Dimejo dipilih sebagai ketua dengan wakil ketua 1 Mr. Sutajok Wakil ketua 2 Latur Hari-hari Wakil ketua 3 Adam Mali Karena situasi keamanan yang tidak menentu Pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk Nah ini sidang KNIP pertama ya Ini yang pada tanggal 16 Oktober 1945 Ini ketuanya Mr. Kasman Singo Dimejo Hasil sidangnya adalah Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BP KNIP Kemudian yang kedua adalah Mengusuhkan kepada Presiden Supaya KNIP diberi hak legislatif Selama DPR atau MPR belum terbentuk Usulan ini kemudian diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden nomor X Nah ini Suasana rapat Komite Nasional Indonesia Pusat Yang diketuai oleh Sutang Sahrir pada tanggal 25 sampai 26 November 1945 Kemudian ada perubahan otoritas KNIP Setelah keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor X ya Jadi awalnya gini Kebanyakan negara-negara yang baru Mereka memilih bentuk pemerintahan demokrasi Sirinya adalah Adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen Yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat Bentuk pemerintahan dianut oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah demokrasi Seperti di negeri Belanda Yaitu multipartai dan parlementer Sebab pada masa pergerakan nasional Banyak kaum cendekiawan Indonesia Yang menuntut ilmu di negeri Belanda Nah ini yang akhirnya merubah otoritas KNIP Nah selanjutnya adalah Pembentukan PNI Partai Nasional Indonesia Pada mulanya Pembentukan Partai Nasional Indonesia Ini bertujuan untuk menjadikannya sebagai Partai Tunggal Di Indonesia yang baru merdeka Jadi agar tidak terjadi konflik Akhirnya kan Dibentuk cukup satu partai saja Awalnya seperti itu Namun seiring dengan perkembangannya Akhirnya ada perubahan Dari Partai Tunggal ini Akhirnya menjadi sistem multipartai Ada pun susunan pengurus Partai Nasional Indonesia Di antaranya Pemimpin utama Insinyur Sukarno Pemimpin kedua Dr. Randes Muhammad Hatta Dewan pemimpin Ada Mr. Gatote Mr. Iwaka Mr. A.A. Maramis Sayuti Melik Dan Mr. Sujono Nah selanjutnya ya Pada awal kemerdekaan Pemerintahan RI Hanya mengakui satu partai politik Yang berlaku di Indonesia Yaitu Partai Nasional Indonesia PNI Tadi ya Yang sebagai Partai Tunggal Namun dengan munculnya Maklumat Presiden Nomor 3 Tanggal 3 November 1945 Yang berisi Pemerintahan Republik Indonesia Menghendaki Munculnya partai-partai politik Untuk menjadi media Dalam menyalurkan Dan Mempresentasikan Seluruh aliran Dan paham Yang terdapat di Indonesia Kemudian Pemerintah Republik Indonesia Menetapkan bahwa Pembentukan partai-partai politik Telah tersusun secara rapi Sebelum dilaksanakannya Pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat Yang dilakukan pada Januari 1946 Lanjut ya Kemudian Partai politik yang tergabung Dalam maklumat pemerintah Tanggal 3 November 1945 Yang pertama adalah Ada PNI Partai Nasional Indonesia Kemudian ada Majelis Syuruh Muslimin Indonesia Atau Masyumi Kemudian ada Partai Komunis Indonesia PKI Kemudian ada Partai Buruh Indonesia PBI Partai Rakyat Jelata BRC Kemudian ada Partai Sosialis Indonesia Parsi Atau PSI Persatuan Rakyat Marhein Permai Kemudian ada Partai Rakyat Sosialis Paras Kemudian ada Partai Kristen Indonesia Parkindo Kemudian ada Partai Katolik Republik Indonesia PKRI Jadi Munculnya maklumat Bulan November Maklumat Wakil Presiden Bulan November 1945 Ini dilanjutkan dengan Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 Dengan adanya Maklumat Inilah Akhirnya apa Sistem Pemerintahan Di Indonesia Mengalami Perubahan Yang tadinya Adalah Sistem Kabinet Presidensil Menjadi Sistem Kabinet Parlementer Dimana Pada Sistem Kabinet Parlementer Ini Presiden Hanya Sebagai Kepala Negara Sedangkan Kepala Pemerintahan Dipegang Oleh Perdana Menteri Karena Belum Siap Dalam Perubahan Ininya Dalam Kabinet Ini Akhirnya Apa Sering Terjadi Mosi Tidak Percaya Di Parlement Yang Mengakibatkan Jatuhnya Kabinet Dan Akhirnya Apa Sering Gonta Ganti Kabinet Dalam Perjalanannya Oke Itu Cukup Sekian Terkait Dengan Materi Ini Ibu Harapkan Kalian Bisa Mengaitkan Mengaitkan Peristiwa Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia Dengan Masa Kini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh